halo halo masih bersama channel berfisika.com Oke teman-teman kali ini kita coba lanjutkan kembali tutorial dua ya di fisika dasar 1a di ITB Oke nomor lima itu adalah sebuah lift katanya teman-teman sebuah lift dalam gedung bergerak ke bawah dengan kecepatan maksimum sebesar 4 meter jadi awalnya mungkin si lift itu dari atas ke bawah dia tidak ada tidak ada kecepatan awal-awalnya kemudian dia mencapai suatu titik dimana kecepatannya mencapai maksimum kemudian habis itu lift berhenti setelah menempuh sejauh 2 meter dari posisi saat kecepatan maksimum jadi ceritanya lift itu kan jatuh ke bawah gitu ya awalnya kan pasti kecepatannya nol-nolnya sebenarnya mau nah kemudian dia turun nah mencapai suatu titik gitu gimana misalkan misal disini adalah finya maksimum gitu di ketinggian ini Hai ke nah gitu temen-temen nah jadi jadi ini adalah ya awalnya di posisi awal nah kemudian dia jatuh ke bawah dan berhenti nah ini adalah akhirnya temen-temen jadi disini adalah posisi akhirnya jadi jatuhnya diperlambat semenjak Vmax oke kemudian apalagi menempuh sejauh 2 meter nah jadi ini jaraknya 2 meter nah ini 2 meter 2 meter dari V maksimum ya ke bawah di ketuanya masa lift dan terkumpang adalah 1300 oke yang pertama gambarkan diagram benar bebas nah temen-temen seperti biasa kita kita gambarkan liftnya temen-temen ya nomor A lift kan pasti kotak gitu kan misalnya biasanya kotak kan oke ini liftnya gitu ini orangnya gitu nggak ada orang disini oke nah berarti ini ada tali yang menariknya temen-temen tali yang menariknya kemudian dia punya berat temen-temen nah berarti diagram benar bebasnya seperti apa diagramnya seperti ini dia punya tali yang menarik lift tank ke atas kemudian ada gaya beratnya ke bawah Hai nah ini aja jadi diagram benar bebasnya seperti ini simple sederhana itu aja temen-temen oke kemudian apa lagi tentukan percepatan lift nah percepatan lift itu dia gerak jantung bebas temen-temen jadi kita pakai GLBB kenapa karena percepatannya konstan yaitu gravitasi arahnya ke bawah nah jadi kita tetapkan arah ke atas itu ke arah sumbu Y vektornya positif ke arah bawah negatif oke oke eh enggak bagian disini kita pakai yang rumus yang mana formula yang mana ada y temen-temen ada percepatan kemudian ada apa lagi ada kecepatan ya kecepatan maksimum dan kecepatan akhir nol disini berhenti ya nah berhenti nah berarti untuk nomor B oke untuk nomor B kita pakai yang V kuadrat sama dengan V 0 kuadrat plus 2A delta y nah pakai ini temen-temen nah V kuadrat yang ini V akhir Vf ini Vf V akhirnya adalah nol nah V0 kuadratnya berarti berapa V0 nya berapa kecepatan maksimumnya dalam 4 nah berarti V0 ini dia alanya ke bawah oke sorry V maksimumnya bukan V0 ya V0 tuh maksudnya disini awal dia mulai turun maksudnya mulai jatuh diperlambat oke nah Vmax disini minus 4 meter per sekuan minus ya kenapa minus karena dia ke bawah temen-temen arahnya ke sumbu Y negatif berarti minus 4 di kuadratin oke ditambah 2 A delta Y Y nya akhirnya disini nol temen-temen min awalnya dia ada ya nol ya awalnya ada Y oke ya nol oke berarti ini kan 16 pindah jadi minus minus 16 sama dengan tambah sama dengan ini jadi minus ya oh terus dulu 2 A kali minus minus berapa Y nol nya 2 temen-temen nah 2 meter berarti minus 2 kan nah oke jadi ini 16 2 kali 2 4 nah jadi gini kan jadi minusnya nggak ada temen-temen minusnya hilang ya oke berarti L A nya oke oke kemudian kita lanjutkan ke nomor C tentukan besar tegangan tali oke untuk nomor C kita pakai hukum dinamika Newton dinamika jarak oke berarti gimana temen-temen sigma F Y sama dengan M dikali A gitu kan oke yang arahnya ke sumbu Y positif positif gayanya berarti yang ini T kan positif berarti T dikurangi oke oke ke bawah W M dikali A oke berarti T nya adalah W ditambah M dikali A oke W nya apa M kali G M kali G ditambah M dikali A A M nya sama gitu M nya sama saya keluarin jadi G ditambah A oke M nya berapa 1300 1300 dikali 9,8 ditambah A nya berapa 4 ya nah oke yuk temen-temen jumlah aja 9,8 tambah 4 13,8 dikali 1300 dikali 1300 179 40 temen-temen 179 40 Newton Nah ini tegangan talinya berarti nah ini oke oke jadi yang ini bukan BLB bukan BLB teman-teman karena kalau gerak jatuh bebas itu persepatannya gravitasi ya tapi kan disini dia A nya punya persepatan punya persepatan sendiri jadi BLB saja oke tadi saya salah oke mungkin itu saja ya jadi udah ketemu nih persepatannya 4 oke apa lagi TN nya adalah 17940 Newton itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam nomor 5 ya cukup singkat oke namun ya mudah-mudahan jelas buat temen-temen oke saya selalu mengingatkan dukung terus channel ini agar channel ini senantiasa berkembang ya maju gitu dan senantiasa memberikan manfaat ke banyak orang yang menyaksikan video ini sampai jumpa di lain kesempatan salamberfisika.com